Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, sahabat. Kali ini, mari kita merenungkan kisah inspiratif seorang bangsawan dari kerajaan Inggris yang menemukan cahaya hidayah Islam melalui cinta sejati kepada seorang wanita Indonesia. Kisah cinta yang luar biasa ini memperlihatkan bagaimana keajaiban hidayah Allah bisa merubah jalan hidup seseorang. Mari kita saksikan bersama kisah mengharukan ini dan ambil hikmah yang berharga dari perjalanan spiritual seorang bangsawan yang memeluk Islam. Judul, Yofreng, Bangsawan Kerajaan Inggris yang Masuk Islam Gegara Wanita Indonesia. Yofreng Dobson, seorang bangsawan dari kerajaan Inggris, menciptakan kehebohan di publik ketika ia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Apa yang mendasari keputusannya untuk memeluk Islam? Menurut informasi yang dikutip dari sebuah tayangan di kanal Youtube, Kampung Anak Mantan Menteri Kesehatan Inggris Frank Dobson, Yofreng Dobson pertama kali diperkenalkan kepada Islam oleh seorang warga Indonesia. Menurut informasi yang dikutip dari sebuah tayangan di kanal Youtube, Kampung Anak Mantan Menteri Kesehatan Inggris Frank Dobson, Yofreng Dobson pertama kali diperkenalkan kepada Islam oleh seorang warga Indonesia. Ini adalah gambaran singkat mengenai keputusan Yofreng Dobson. Hidayah merupakan karunia dari Allah dan dapat diterima oleh siapapun sesuai dengan kehendaknya. Beberapa bangsawan dari keluarga kerajaan Inggris juga telah mengalami pengalaman serupa, termasuk Yo Frank Dobson, yang merupakan putra dari Frank Dobson, seorang bangsawan yang pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan Kerajaan Inggris. Yo mengaku, perkenalannya dengan Islam dimulai ketika dirinya mendapat Al-Quran dari seorang wanita asal Indonesia. Seorang teman memberi saya terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris isinya telah mengubah persepsi saya selama ini tentang Islam. Ternyata Al-Quran mengajarkan kita untuk memperlakukan setiap orang dengan hormat, katanya. Sejak remaja Yo yang lahir tahun 1975 ini memang sudah memiliki perhatian pada keadilan sosial bagi kaum minoritas dan kaum yang lemah, dan ternyata Al-Quran yang diterima dari temannya memiliki banyak ayat-ayat tentang nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Al-Quran menegaskan bahwa siapapun yang membunuh manusia akan dianggap telah membunuh seluruh umat manusia, Ujarjo. Menurut dia, ayat-ayat Al-Quran yang menggetarkan hatinya telah memberinya banyak hikmah. Dan itu membuatnya mengetahui nilai-nilai kasih sayang tentang keadilan dan kemanusiaan. Islam bisa menjawab pertanyaan mengapa kita harus memperlakukan setiap orang sebagai saudara dan setiap perempuan sebagai kakak. Mengapa kita harus berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama manusia, itulah yang Al-Quran lakukan untuk saya, tuturnya. Dan itu memberi saya jawaban tentang mengapa saya harus hidup dengan cara ini, sambungnya. Namun perubahan keyakinannya tidak berjalan mulus. Yo Frank sempat mendapat tantangan dari pihak keluarga. Sang ayah sebagai pejabat tinggi kerajaan Inggris berdarah bangsawan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Inggris dengan keras menentang keyakinan Yo. Namun lambat laun keluarga akhirnya menerima dia sebagai seorang Muslim setelah melihat perubahan dalam diri Yo yang menjadi jauh lebih baik. Saat itu saya benar-benar tidak ingin mengatakan bahwa saya adalah seorang Muslim sampai saya merasa yakin, saya benar-benar bisa hidup dengan cara itu tetapi setelah saya jelaskan mereka akhirnya bisa menerima, tuturnya. Bahkan ayah saya selalu memberikan buku-buku tentang Islam, sambungnya. Yo sempat berkunjung kembali ke Indonesia untuk menemui keluarga Silviani yang telah memperkenalkannya pada keagungan Islam. Pada tahun 1995, tapi sayangnya, keluarga tersebut telah lama pindah rumah, dan Yo tak tahu alamatnya. Saya selalu ingin agar keluarga Silviani tahu, bahwa kehangatan keramahan dan cinta agama mereka merupakan faktor besar bagi saya untuk menerima Islam. Saya kembali ke Indonesia untuk menemui mereka dan mengucapkan terima kasih secara langsung, ujarnya. Saya ingin mengatakan, bahwa mereka telah membuat hidup saya menjadi sangat berbeda. Saat itu keluarganya tinggal di jalan aluminium di Marga Cinta Buah Batu, tapi mereka pindah sekitar 10 tahun yang lalu, jadi saya tidak tahu di mana mereka tinggal sekarang, timpalnya lagi dengan nada sedih. Kisah Yofreng mengingatkan kita bahwa jalan hidayah tidak mengenal batasan apapun. Cinta sejati dan keikhlasan hati dapat membuka pintu-pintu kebenaran. Ini mengajarkan kita untuk tetap terbuka terhadap keajaiban hidayah Allah, bahkan jika datang dari arah yang tidak terduga. Sungguh, setiap perjalanan hidup memiliki cerita yang mengagumkan. Dan kisah Yofreng adalah bukti bahwa cinta, kejujuran, dan keikhlasan hati adalah kunci untuk menemukan jalan yang benar dalam hidup ini. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini kepada yang lain agar juga bisa mengambil pelajaran yang berharga. Terima kasih telah menyaksikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!